Terima kasih. Aku tuh sebetulnya pengen nawarin mbak loh. Bisnisku kan bisnis barang-barang branded. Ayah musuh sih. Aku ekspor import. Oh ya? Dari mana aja? Banyak sih dari luar negeri. Dari Belanda, dari Paris juga ada. Udah pernah punya baju merek VHH belum? VHH gak apa? Itu terkenal banget di Paris. Branding ya di Paris. VHH. Parfum. Apa itu? Coba mbak parfumnya pakai apa sih? Aku. Iya pakai apa mbak parfumnya? Aku pakai jazz. Jazz. Jazz mah biasa. Kenapa? Tapi ada lagi sih yang lebih mahal. Apa? Merknya comel. Itu juga keren. Comel. Pesan sama aku mbak. Aku banyak. Boleh, boleh deh. Kalau memang kamu punya temen yang nanti sekiranya bajunya cocok buat aku. Gimana, gimana. Ini baju dari Paris loh. Aku lihat mbak ukurannya S ya ini. Pas gak ya kira-kira? Kamu mbak sih. Kamu gina banget. Aku E5. E5. Kayak blok rumah ya. Oke, aku pesenin ya. Pokoknya baju-baju yang longgar-longgar gitu. Aku seneng banget. Aku gak mau yang ketat-ketat gitu. Oke, aku punya baju tapi harganya mahal banget. Gak apa-apa. Aduh. 50 juta. Aduh. Kamu gak tahunya harganya berapa. Berapa ya? Ini temen saya. Temenmu. Masuk, masuk. Ini yang saya bilang nih. Oh, ini doang. Iya. Ini mana? Eh, hebat banget. Aduh, kejepit, kejepit. Oh, siap. Halo. Kamar, sehat ya? Ini sahabat saya nih. Baru pulang dari luar negeri. Iya, iya nih. Biasa, bawa barang-barang. Pilih apa-apa ini? Cuma ada yang beli? Ada yang beli? Langganan saya, bro. Ini temen gue ini koleksi barang-barang branded. Oke, oke, oke. Oke, oke. Pilih aja, dipilih. Ayo, siapkan. Oh, dipilih-pilih kayak jualan di emperan gitu. Maksudnya ibu lihat-lihat dulu. Ibu dipilih dong gitu loh. Ibu dipilih dong. Oke. Saya soalnya yang biasa begitu, Bu. Kalau di mana-mana juga kalau dagang begitu. Belum. Parfum lu pake apa? Wagi banget, Lu. Pakai yang biasa. Udah parfum yang dari Amerika. Oh, iya. Nih, ayo dipilih. Ini cocok banget sama ibu. Nih, masih banyak ini tuh. Tuh. Tuh, lihat. Banyak ini. Keluar masuk, keluar masuk gimana sih, Mas? Nempel itu. Kosong? Kosong, kosong. Kosong. Ya, kosong lah. Sanggain musulap ya. Ini ya, Bu, ya. Baju ini, lihat. Ini kalau disiram, luar biasa nih, Bu. Kenapa? Dia akan merekah. Oh, iya? Oh, bohong, enggak. Enggak. Oh, iya, merekah, merekah. Ini kok jualan, bukan jualan kok. Mereka, bunganya, Bu, bunganya, Bu, dari kuncup ini. Dari gini, kuncup. Nah. Aku kok ya kayaknya naksir yang ini, ya? Ya, itu bagus itu. Nah. Kalau ini agak cocok di bu. Pilih-pilih dulu aja yang mana dulu. Kan buat-buat lebaran. Oh, iya, pas. Kalau ini dari Paris. Dari mana? Ini dari Paris waktu itu, man, saya belinya di Belanda. Ya. Ini dari Paris belinya di Belanda. Eh, orang Paris dagang di Belanda. Dagang di Belanda. Oh, saya duitin di Jerman. Ini kan buat kudung gini. Ini dari Turki. Oh, dari Turki. Kok masalah ini sama ini beda? Turki sama Belanda gimana sih? Tuh, enggak tahu dia. Itu dia, Bu. Jadi, saya mencoba berdagang itu mengkolaborasikan antara negara-negara yang lain. Oh, jahitnya di mana? Jahitnya di sini, Usep. Ya, di luar negeri. Ini mah udah jadi. Udah jadi. Yaudah, yang biru ini. Pilih-pilih dulu. Ini juga bagus. Ini juga, Bu. Saya bawa ini dari Paris. Itu punya saya, Mas. Oh, punya Ibu. Maaf, maaf. Yang lain dulu, lihat-lihat dulu lah. Biar agak lamaan saya di sini, ya. Ini juga bagus nih, yang merah-merah ini. Ini yang biru aja. Kamu. Masuk, masuk, masuk. Yang biru. Kenalkan istri saya. Eh. Istri memakangkan ini. Maaf, maaf. Eh, Ibu. Serahnya ngaku-ngaku. Oh, alah. Ibu beli ini juga. Ya, kenapa kamu? Kalau saya beli ini, kenapa? Ini dari Paris, loh. Wah, dari Paris, dari Hongkong. Orang saya beli, salah. Paris kok, Hongkong gimana? Saya juga baru belanja tadi di kaki lima. Nah, ini loh, tuh. Bagus, Bu. Murah. Di mana? Dispon harganya. Beli tiga, gratis satu. Tuh. Bagus, kan, Bu? Nah, ini. Di pasar Blok M, murah. Untung lagi lebaran, diskon besar-besaran. Oh, bagus. Murah. Oh, bagus, kan? Tapi? Gimana? Gak ada kerudungnya? Ya. Ada ini. Nih, ini kerudung. Andre? Tuh. Bagus, kan? Ini murah. Ini beli tiga, gratis satu. Harganya cuma 20 ribuan. 20 ribuan? Iya. Dikasih, ini masih Blok MC. Tuh. Tuh, ada banyak. Ya, ya, mbak. Ini satu lagi. Sudi, sudi. 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 Eh, eh, eh. Loh kemana? Sini. Sini. Tuh. Saya mau loncat. Ini dari mana? Loh. Uru gue. Paris. Paris. Mana Paris mana? Kembar ini udah sama ya, Blok M? Paris Panjapa, bu. Paris Panjapa. Andre, kamu kok. Kamu nipu saya sih? Bu, saya gak salah, bu. Tuh. Ini temen saya ini. Tuh. Disuruh sama saya. Ini kan sama, bu. Lu lihat deh. Blok M sama Lorded kok sama ini gimana? Hebat ya. Enggak dia bilangnya sih dari Paris, bu. Bohong, bohong, bu. Bukan salah saya. Jangan salahkan saya, bu. Saya emang pedagang di Blok M, bu. Tuh kan? Paki lima. Berarti kamu nipu dong. Bilangnya dari Paris. Lu yang nipu kan, yang nyuruh lu. Yang nyuruh nih. Biar dihadap ke Tuntung. Kamu tega banget ya. Udah bersahabatan sama saya 10 tahun. Masih mau nipu. Jadi apa kamu ini? 9 tahun, 10 tahun dari mana? Kamu tega banget. Ini ibu beli berapa? 50 juta? Apaan orang cuma 20 ribu? Ini beli 3 gratis 1. Ini Blok M. Ini di kaki 5. Beli 3 gratis 1 ini. Mohon maaf ya, bu ya. Saya berdagang bertahun-tahun, bu. Ibu tau-tau marah sama saya. Apa yang dimarahin? Ya kamu nipu saya kok. Ibu sudah bayar belum sama saya? Belum. Ya kalau belum ngapain ngambek? Nggak usah ngambek. Kita bukan gimana sih? Tinggal nggak jadi aja. Kecuali kalau ibu bayar dulu. Baru ngambek. Jangan begitu, bu lah. Gini-gini saya pedagang kaki 5. Ya nipu sombong ya kamu ya. Coba kalau udah saya bayar tadi. Nah bukan salah saya. Salah dia. Andre. Nah, marahin dia. Ini loh, bu. Sebetulnya. Gue nggak dibeli, dimarah-marahin lagi. Lu juga sih yang begitu. Lu masih aja maksa-maksa gue buat nipu. Lalu kamu juga nipu nipu. Jangan begitu. Jadi orang itu nipu-nipu. Ketauan kan? Iya. Makanya. Dah. Makasih ya. Tumpah mau ingetin aku. Lu kan?